Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Palembang, Sumatera Selatan, Akbar Alvaro mengatakan, Gerindra tak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang juga anggota DPRD Kota Palembang, M. Syukri Zen. Gerindra menilai, perbuatan Syukri telah mencoreng nama baik Partai Gerindra. Seperti diketahui, Polres Palembang menetapkan Syukri sebagai tersangka penganiayaan seorang wanita berinisial T31 saat antre mengisi bahar bakar minyak di salah satu SPBU di Palembang pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Mengingat permasalahan ini sudah merusak moral dan nama baik Partai, kami tidak memberikan fasilitas bantuan hukum ke tersangka. Karena tentu saja penganiayaan terhadap perempuan sangat tidak dibolehkan dan dibenci oleh kami dan pimpinan dalam hal ini Pak Prabowo, kata Alvaro, melalui sambungan telepon, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Ia menjelaskan, DPC Gerindra Kota Palembang saat ini sedang menyiapkan administrasi untuk dikirim ke Mahkamah Partai Gerindra terkait sanksi yang akan diberikan kepada Syukri. Mereka merekomendasikan agar Syukri dipecat dari keanggotaan partai serta dilakukan pergantian antar waktu dari posisinya sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Kita merekomendasikan pengecatan, nanti kita lihat putusan dari Mahkamah Partai seperti apa, ujarnya. Alvaro menambahkan, DPC Partai Gerindra juga akan memberikan bantuan pengobatan kepada korban. Hal itu sebagai tanggung jawab dan permohonan maaf Gerindra atas ulah Syukri. Hakikat perempuan harus kita lindungi dan kita jaga. Kejadian kemarin merusak nama baik partai dan moral, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, M. Syukri Zen, anggota DPRD Kota Palembang, penganyaya seorang perempuan berinisial T31, ditetapkan sebagai tersangka. Politisi Partai Gerindra itu sebelumnya ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim. Polrestabes, Palembang pada Rabu 24 Agustus 2022, dikediamannya setelah dilaporkan oleh korban pada 5 Agustus 2022. Syukri memukuli korban karena kesal tak diberi jalan saat mengantri BBM di sebuah SPBU di Palembang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!